Segelintir masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia hadir ke stadion bola sepak untuk mendukung Borneo FC saat melawan Kuala Lumpur City Sialnya mereka mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari oknum pendukung tuan rumah Borneo FC Samarinda gagal memetik poin di kandang Kuala Lumpur City pada lanjutan babak grup ASEAN Club Championship Sophie Cup 2024 Pesut etam menyerah dengan skor tipis 1-0, tahta pucat klasemen grup B pun otomatis dilepas dan tim Samarinda harus melorot ke posisi keempat Namun bukan itu saja cerita buruk dari negeri tetangga, berdasar pantauan di media sosial beberapa warga Indonesia turut hadir di pertandingan tersebut Satu di antaranya adalah kelompok pendukung PSMS Medan, mereka datang dengan membawa bendera PSMS dan bendera merah putih Memberikan dukungan kepada Borneo FC yang mewakili tanah air di kancah ASEAN Saat pertandingan berlangsung, pendukung KL City tampak menyanyikan cian Indonesia itu anjing Tak cukup sampai di situ, beberapa orang yang diduga supporter KL City melakukan sweeping ke warga Indonesia Para supporter Indonesia asal Medan ini diserang, baju dan juga benderanya dirampas, namun kemudian mereka dilepaskan lagi Usut punya usut pendukung KL City itu, tengah mencari supporter Indonesia yang berdomisili dari Borneo atau Kalimantan